Pada erupsi, status Gunung Api Ruang naik menjadi awas. Meski saat ini aktivitas Gunung Ruang sudah mulai menurun, namun warga tetap diminta untuk menjauhi kawasan yang terdampak erupsi. Erupsi yang terjadi disebut lebih parah daripada erupsi sebelumnya yang terjadi pada Selasa 17 April lalu. Sejumlah bangunan di Pulau Ruang ini mengalami kebakaran akibat erupsi Gunung Ruang. Salah satunya adalah rumah dinas SMP Negeri 1 Tagulandang yang terbakar di beberapa bagian bangunan. Pemerintah setempat segera mengevakuasi warga dari kawasan yang terdampak erupsi. Sementara itu, pemerintah di dermaga pelabuhan Tagulandang Induk terlihat jelas kepulan asak tebal dari puncak Gunung Ruang pasca erupsi. Gunung Api Ruang mengeluarkan material berupa abu dan batu vulkanik. Sejumlah atap rumah pun roboh karena tidak mampu menahan material vulkanik. Sebelumnya pemirsa, Gunung Api Ruang erupsi pada Selasa dini hari sekitar pukul 1 lewat 15 waktu Indonesia Tengah. Tinggi kolom erupsi kali ini mencapai 2000 meter dan PVMBG kembali menaikkan status Gunung Api Ruang menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Ruang tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.